Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya itu channel youtube yang masih kecil malam ini saya bakal update video juga berlatih ya teman-teman yaitu cara membuat desain mock-up seperti ini teman-teman jadi ini nanti bisa kita ganti dengan foto kita kita bisa isi dengan foto terus kita ganti dengan foto kita ya caranya klik disini ini bisa kita ganti foto seperti ini nanti kita ganti foto ini enter close yes karena jadi foto kita lihat hasilnya nah seperti ini teman-teman ya oke eh sebelum saya lanjut video tutorial ini ya kita mau berdua ke channel youtube saya di channel ini silahkan teman-teman semuanya disini bisa tinggalkan kritik dan saran ya yang sempatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi terima kasih buat teman-teman teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube jangan lupa untuk like comment serta tekan tombol subscribe ini ya teman-teman tekan tombol subscribe agar pada saat upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman-teman semuanya langsung saja kita mulai untuk tutorialnya pertama kita plus dulu ya teman-teman kita open dulu kita masukkan dulu media yang akan kita pakai disini saya menggunakan ini ya teman-teman medianya pastikan untuk gambarnya itu HD agar hasilnya maksimal nah namakan ini kita bisa dua klik dua kali di sini lalu Oke kita rubah namanya ini yaitu frame enter selanjutnya kita akan masukkan lagi gambar kedua misalkan kita ambil foto-foto ini dulu ya teman-teman nah oke selanjutnya kita reset dulu ya nah seperti ini nambahkan foto dua ya teman-teman kita matikan dulu layer untuk foto dua ini klik disini selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya poligonal langsung dulu kita akan menyeleksi membuat seleksi di daerah sini kita perbesar ya teman-teman oke kita klik disini klik disini bagian ininya untuk sedunya enggak saya ini ya kita ambil sedikit saja lebih disini selanjutnya klik disini nah pastikan lurus ya teman-teman lalu klik di sini nah setelah kita membuat membuat seleksi seperti ini teman-teman hidupkan lagi aktifkan lagi untuk layar foto dua ini klik disini nah seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita jadikan yang namanya ini smart object untuk layer foto dua ini klik kanan pada mouse lalu pilih convert to smart object nah seperti ini teman-teman masih dalam keadaan aktif layer seleksi ini teman-teman tambahkan yang namanya layer mesh disini klik disini nah seperti ini jadi teman-teman jadi fungsi layer mesh ini untuk area putih ini untuk menampakkan foto yang ada di sini sedangkan untuk yang hitam ini dia akan menutupi area foto yang lebar tadi ya teman-teman kita bisa edit fotonya ini kita bisa perkecil kita matikan dulu untuk linknya kuncinya ini ya kita matikan dulu seperti ini lalu kita beralih ke layer ini tekan ctrl T pada keyboard nah seperti ini teman-teman kita perkecil fotonya nah seperti ini teman-teman kita perkecil kita perkecil fotonya nah seperti ini teman-teman lalu tekan ntar nih sudah jadi ya teman-teman cara membuat desain mockup selanjutnya kita bisa simpan file ini waktu-waktu kita butuh lagi ya dan ini misalkan kita mau ganti fotonya teman-teman tinggal klik disini dua kali nah kita ini kan langsung terbuka dengan tab baru ya teman-teman kita pilih file place embedded kita masukkan misalkan foto lainnya teman-teman nah klik disini nah foto ini misalkan ini bisa kita matikan dulu ya teman-teman seperti ini lalu klik close lalu pilih yes kita lihat hasilnya fotonya seperti ini ya teman-teman kita bisa edit foto ini kita bisa berkecil aktifkan disini ya tekan ctrl T lalu kita bisa berkecil seperti ini nah seperti ini teman-teman mudah ya mudah dipahami ya teman-teman kita membuat desain mockup menggunakan smart object untuk file ini file mockup ini nanti akan saya upload jadi teman-teman misalkan mau pakai bisa download di bagian link di deskripsi ya nanti akan saya cantumkan link downloadnya untuk file PSD nya oke oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati